MENTAL POLITIK TRANSAKSIONAL Politik negeri ini masih tidak beranjak dari urusan kekuasaan semata. Perebutan jabatan serta kursi kepemimpinan tetap mengemuka, sedangkan politik gagasan dan kerakyatan makin terpinggirkan. Praktek politik semacam itu tidak terkecuali terjadi di tubuh partai politik. Padahal kehidupan partai merupakan entitas politik untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kehadiran partai politik menjadi elemen yang sangat menentukan terhadap penyelenggaraan negara untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Jika sebelumnya konflik berkepanjangan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, kini giliran partai hati nurani rakyat di landak konflik internal. Aksi saling pecat berlangsung antara kubu Usman Sabta Odang dan Syarifuddin Suding. Suding menggalang 27 DPD dan 401 DPC untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa yang direstui Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto. Mereka memecat Usman Sabta dan menggantinya dengan Daryatmo. Namun, Usman Sabta melawan, mengumpulkan 17 DPD Hanura dan menyatakan menolak hasil Munaslup. Kemelut menyebar ke daerah. Saling pecat dan klaim terjadi antar pengurus daerah. Bahkan, aksi saling lapor pun menjadi bagian drama konflik. Usman Sabta dilaporkan ke polisi dengan dugaan menggelapkan uang partai lebih dari 200 miliar rupiah. Usman Sabta membalasnya dengan melaporkan tiga orang yang menudinya itu, yakni Aris Mularis, Sudewo, dan Dadang Rusdiana. Namun yang lebih penting, konflik Hanura membuka ceruk yang lebih dalam perihal kebiasaan partai politik. Dana 200 miliar rupiah yang disimpan Usman Sabta itu berasal dari mahar politik para kandidat kepala daerah yang didukung Hanura pada Pekada 2018. Dana sebesar itu merupakan mahar politik dengan nilai terbesar yang pernah ada. Fakta itu menegaskan pelaku politik transaksional masih leluasa beraksi di negeri ini bebas membajak demokrasi untuk kepentingan elit dan kroni mereka semata. Inilah ancaman nyata bagi demokrasi saat uang menjadi penentu utama dalam proses kepemimpinan. Dengan pola rekrutmen yang berfondasi pada akar transaksional tersebut, hampir pasti para calon kepala daerah ketika terpilih nanti tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilih mereka. Sebaliknya, mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya lewat. Apalagi kalau bukan korupsi. Ini semestinya diperlakukan sebagai perilaku politik menyimpang yang seharusnya dengan tegas diberantas. Badan pengawas pemilu mestinya proaktif untuk mengusut pidana pemilu ini. Apalagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menegaskan mahar politik dilarang. Undang-Undang tersebut juga membubuhkan sanksi tegas bagi pelaku praktik uang mahar. Dalam Pasan 47, Undang-Undang tersebut juga membubuhkan sanksi tegas bagi pelaku praktik uang mahar. Dalam Pasan 47, Undang-Undang disebutkan tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terkait dengan pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan calon kepala daerah. Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Jika perilaku lanjung praktik mahar politik tidak dituntaskan dan tidak masuk proses hukum, demokrasi transaksional yang mendominasi. Sebaliknya, politik gagasan lama-kelamaan punah. Selain itu, kontestasi politik sekadar menjadi ajang untuk melahirkan para koruptor.